Pusat latihan gajah PLG Sari, Aceh Besar, anak gajah Sumatra Elepas Maksipmus Sumatrensis, yang belalainya nyaris putus terkena jerat, akhirnya mati. Sebelumnya, anak gajah malang itu terkena jerat di kawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Ia tadi pagi saya dikasih kabar bahwa gajahnya sudah mati. Tim dokter juga sedang melakukan nekropsi, kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Agus Ariyanto, di Banda Aceh. Agus menjelaskan anak gajah Sumatra berusia sekitar satu tahun tersebut mati saat dalam proses perawatan medis, dengan kondisi belalai yang nyaris putus akibat terkena jeratan. Anak gajah itu dibawa ke PLG Sari pada minggu, tanggal 14 November 2021, lalu, dengan kondisi belalai yang berfungsi sebagai tangan nyari putus, sehingga membuat gajah susah makan dan kondisi tubuh juga kurus. BKSDA Aceh membawa ke PLG Sari dengan harapan anak gajah tersebut bisa tertangani dengan baik. Jadi belalainya sudah membusuk, nyaris putus. Makanya kita bawa ke sana untuk penanganan medis. Katanya dua hari ini kondisinya cukup bagus, cuma penyebaran infeksinya itu, karena kan sudah lama terjerat, kata Agus. Sebelumnya, petugas BKSDA Aceh berhasil menyelamatkan seekor anak gajah terkena jeratan yang menyebabkan belalainya nyaris putus. Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto di Aceh Jaya, Minggu, mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat pada Sabtu tanggal 13 November, terlihat seekor anak gajah bergerak sendiri, terpisah dari rombongan, dengan kondisi terluka di bagian belalai dan terlihat sisa jerat yang masih menempel di bagian belalai di wilayah Desa Aluem Raksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Tim yang terdiri dari personel BKSDA Aceh, personel medis, serta masyarakat waktu itu langsung melakukan upaya pencarian dalam rangka penyelamatan anak gajah liar tersebut. Menurut dia anak gajah tersebut baru ditemukan pada Minggu, 14.11 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di wilayah Desa Aluem Raksa. Tim berhasil menemukan anak gajah liar tersebut dan melakukan upaya pembiusan untuk dapat dilakukan penanganan medis dan pelepasan jerat yang masih menempel di belalainya, kata Agus. Hasil observasi tim medis diketahui bahwa anak gajah liar dengan jenis kelamin betina berusia sekitar satu tahun mengalami luka serius akibat terkena jerat pada bagian tengah belalai yang diperkirakan luka tersebut sudah berlangsung lama. Usai dua hari menjalani perawatan medis di pusat latihan gajah PLG Sari, Aceh Besar, anak gajah Sumatra Elepas Maksipmus Sumatrensis, yang belalainya nyaris putus terkena jerat, akhirnya mati.